Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para mahasiswa sekalian Pertemu kembali dengan saya Fajar Rahmadani Pada mata kuliah Tafsir Quran Hadis Pendidikan Dan pada topik kali ini Kita akan membahas tentang Surat Al-A'adhan Ayat 1 sampai ayat 5 Dan relevansinya dengan pendidikan Islam Para mahasiswa sekalian Surat Al-A'adhan Mempunyai arti segumpal darah Adalah surat ke-96 dalam Al-Quran Surat ini terdiri atas 19 ayat Dan termasuk golongan surat-surat makiyah Ayat 1 sampai dengan ayat 5 dari surat ini Adalah ayat-ayat Al-Quran Yang pertama kali diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu ketika Rasulullah s.a.w. bertafakur di Guwahiro Surat ini dinamai Al-Alak atau segumpal darah Diambil dari perkataan Al-Alak yang terdapat pada ayat kedua surat ini Surat ini juga dinamai dengan surat Ikhra atau surat Al-Qalam Ayat 1 sampai ayat 5 surat Al-Alak berbunyi A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Iqra' bismi rabbikal ladhi khalaqa Khalaqal insana min alaqa Iqra' warabbukal akram Alladhi allama bilqalam Allama al-insana ma lam ya'lam Yang artinya Bacalah oleh Muwahih Muhammad Dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah Bacalah dan Tuhanmulah yang maha pemurah Yang mengajar manusia dengan perantaran kalam Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya Para mahasiswa sekalian yang dirapati oleh Allah SWT Kalau kita melihat dari ayat pertama surat Al-Alak Iqra' bismi rabbikal ladhi khalaq Maka kita akan bisa mengambil beberapa nilai-nilai pendidikan Yang terkandung di dalam ayat pertama tersebut Di antaranya adalah yang pertama Bahwa kata ikra' Yang merupakan fi'il amr Atau kata perintah Dari kata karo'a yakra'u Tidak hanya mengandung arti membaca Namun ia juga berarti mengkaji Menela'ah Menganalisis Mendiskusikan dan yang lainnya Kemudian yang kedua Kata ikra' Bacalah olehmu Hai Muhammad Mengandung arti pembacaan yang refleksif Yaitu pembacaan yang menuntut seseorang Untuk pekah Dan responsif terhadap permasalahan lingkungan Baik sosial Budaya Keagamaan Maupun alam semesta Kata ikra' Bacalah olehmu Itu kemudian menjadi modal utama Rasulullah SAW Di dalam mengemban misi risalah Misi profetik Dengan membaca realitas sosial Budaya Dan kondisi keagamaan masyarakat saat itu Dan kata ikra' Bacalah olehmu Wahai Muhammad Mengisyaratkan kepada kita semua Bahwa pengetahuan itu pada dasarnya Dapat diperoleh secara husuli Yaitu diperoleh dengan proses belajar Diperoleh dengan cara Eksperimentasi dan penelitian dan yang lainnya Kemudian Mahasiswa yang dirahmati oleh Allah SWT Masih di dalam ayat yang pertama Iqra' Bacalah olehmu Wahai Muhammad Bismi Rabbika Kata Bismi Rabbika Yaitu perintah Untuk membaca dengan nama Allah SWT Maka disini mengandung penekanan dimensi rububiyah Atau ketuhanan dan keesaan kepada Allah SWT Sekaligus kata Bismi Rabbika ini Mengkantar pandangan teologis deistik Yaitu satu pandangan Satu paradigma Yang meyakini akan keberadaan Tuhan Sang pencipta alam semesta Namun selesai menciptakan itu Tuhan tidak lagi ikut campur tangan terhadap perjalanan alam semesta Ayat tersebut juga menekankan pentingnya Mengenal Allah SWT Melalui sifat dan namanya Yang termanifestasikan di dalam pagelaran alam semesta Yang bersifat dinamis Dan terus berkembang Kemudian kalau kita melihat Berikutnya ayat yang kedua dari suat al-alak ini Yang berbunyi Yang artinya dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah Menjelaskan dan mengandung nilai sosiologis dan pedagogis Dalam proses penciptaan manusia Yang pertama Proses penciptaan manusia Yang tidak hanya bercorak teologis saja Namun mempunyai implikasi sosiologis Yaitu pengakuan akan kesamaan dan kesederajatan manusia Maka jika manusia bersedia merenungkan kembali asal kejadiannya Maka sikap lupa diri, sikap sombong, angku Yang disebabkan status kekayaan Dan sejenisnya akan bisa dihindari Kemudian yang kedua Menurut embriologi Proses kejadian manusia secara bertahap Periode ovum, embryo, dan foetus Mengandung nilai-nilai pedagogik yang bisa diambil Yaitu pentingnya sebuah proses dan tahapan Di dalam pendidikan dan pembelajaran Kemudian ayat yang ketiga Yang berbunyi Ikro' warab bukan akram Bacalah Dan Tuhan mulah yang maha pemurah Mengandung nilai-nilai pendidikan Di antaranya yang pertama Kita menemukan pengulangan kata ikro' Di ayat pertama dan di ayat ketiga ini Menurut para ulama tafsir Merupakan sebuah isyarat Akan betapa pentingnya arti membaca Dan pembacaan yang berulang-ulang Pembacaan yang berulang menunjukkan Bahwa ilmu pengetahuan Akan senantiasa berkembang Dengan sangat dinamis Tanpa mengenal batas Dan yang kedua adalah Etos membaca itu bisa melahirkan Etos keilmuan Dan kemajuan satu bangsa Apa yang dibaca bagaimana dan tujuan membaca Berpengaruh besar terhadap proses Kemajuan masyarakat Itu sebabnya Proses membaca dibarengi dengan Bismi Rabbika Bacalah dengan nama Tuhanmu Sebagai bentuk dan gerakan Islamisasi kegiatan Membaca Kemudian ayat yang keempat Yang berbunyi Alladhi Allama bilqalam Dialah Allah SWT Yang mengajar manusia Dengan perantaran kalam Menunjukkan Bahwa Pena Atau alqalam Mengandung arti segala hal Yang berfungsi untuk Mendokumentasikan ilmu pengetahuan Dari hasil pembacaan Dengan pena itu Capaian pengetahuan Dapat ditransmisikan Dan ditransformasikan Dari satu kawasan Ke kawasan yang lain Dari satu generasi Ke generasi yang lain Dan yang kedua Yang bisa kita ambil Dari ayat ini adalah Buah pikiran seseorang Yang masih berada Dalam benak Atau alam ide Tentu tidak akan memberikan Dampak yang signifikan Sampai kemudian Ide itu dituangkan Dalam sebuah tulisan Kemudian dibaca oleh Banyak orang Dan mampu Memunculkan Aksi sosial Ini berarti Pena mampu Merubah Sesuatu yang Awalnya abstrak Menjadi Konkrit Dan memiliki Kekuatan Untuk mengubah Dan ayat yang terakhir Yang berbunyi Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala Yang mengajar kepada manusia Apa yang tidak diketahuinya Mengungkapkan Bahwa pengetahuan manusia Bukan bersifat statis Melainkan pengetahuan Yang bersifat dinamis Dan dalam Islam Jalur Ataupun sumber Perolehan ilmu pengetahuan itu Tidak hanya Diperoleh dari Ta'an lum insani Atau proses belajar Secara mandiri Tapi juga bersumber dari Ta'lim Rabbani Yaitu pengajaran Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Para mahasiswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Demikian topik pembahasan kita Pada kesempatan kali ini Semoga Bermanfaat Mohon maaf Jika ada kekurangannya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih